Misteri bayangan setan jilid tiga. Heee, heee, heee. Sudah tentu bukan orang lain, memang benar loohu yang turun tangan. Mereka mempunyai dendam sakit hati apa dengan dirimu barang siapa yang berani menyalahi loohu, semuanya akan kuhukum mati. Termasuk kalian berdua pun tidak terkecuali, begitu selesai si orang aneh itu berbicara Leng Teo Sianci sudah mencabut keluar pedangnya sambil mementak keras, bangsat busuk setan mayat hidup, nona akan cabut nyawamu tubuhnya mencelat ke depan siap melancarkan serangan, tetapi keburu ditahan oleh Tan Kiabeng. Tunggu sebentar, biar aku tanyai dirinya terlebih dulu serunya. Perlahan-lahannya menoleh ke arah si manusia aneh tersebut kemudian tanyanya, siapakah sebenarnya dirimu? Apakah kau dikirim oleh orang-orang isana keburang emas loohu adalah kuiso siengong atau si kakek dewa bertangan setan infai? Telah lama aku si orang tua dengar dari perguruan teh Leng Kau sudah muncul seorang bocah cilik yang menimbulkan gelombang di dalam dunia Kang Ou, mungkin orang itu adalah kau bukan perlahan-lahannya menoleh ke arah Leng Teo Sianci, kemudian tertawa seram bagaikan suara kuntilanak. Hei, 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 kau bocah perempuan berani juga memaki secara begitu kurang ajar terhadap aku si kakek dewa bertangan setan, kurang ajar, memangkah sudah bosan hidup teriaknya? Mendadak seng tangan diayunkan ke depan, Leng Teo Sianci segera merasakan pergelangan tangannya jadi kaku dan tegang, pedang pendeknya tahu-tahu sudah terlepas dari. Cekalan kemudian meluncur ke arah tangan si Kui So Sian Ong. Saking kagetnya ia menjerit keras, badannya buru-buru mencelat ke depan siap-siap merebut pedangnya kembali. Sekonyong-konyong. Dari samping geluncur datang segulung angin pukulan yang amat halus menghadang di tengah jalan. Daya hisap yang sedang menarik pedang pendek itu menjadi lemas kembali dan jatuh ke atas tanah. Belum sampai pedang itu mengenai tanah kebetulan tubuh Leng Teo Sianci sudah meluncur datang, dengan cepat tangannya menyambar mencekal kembali pedangnya. Heee, 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 tidak nyana ternyata kau masih mempunyai sedikit simpanan, seru Kui Soe Sion Ong sambil tertawa kering. Tetapi, HMMM kendati kepandaian silatmu bagaimana lihainya pun jangan harap bisa meloloskan diri dari kuil bulah siya ini dalam keadaan hidup-hidup. HAA, 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 cuma mengandalkan sedikit kepandaian silat itu. Dajaka sudah ingin menahan diriku, tidak mudah, tidak mudah. Kawan teriak, Tantia Beng tertawa terbahak-bahak. HMMM kalau tidak percaya liatlah sendiri tiba-tiba Kui Soe Sian Ong menegakkan badannya, laksana sesosok bayangan setan tahu-tahu ia sudah melayang turun ke atas tanah. Heee, kau jagakan diriku dari samping biar aku hancurkan dulu manusia bukan manusia, setan tidak mirip setan ini, bisik Tantia Beng kemudian kepada Leng Teo Sianci. Tubuhnya dengan cepat mencelat ke depan menghadang jalan pergi dari si kakek dewa bertangan setan itu. Hei bajingan iblis pengacau masyarakat membunuh manusia yang terkutuk, bila mana aku tidak kasih sedikit pembalasan yang setimpal hal ini terlalu enak buat dirimu, ayo cepat lancarkan serangan bila mana ingin melarikan diri, heee, heee, tidak mudah serunya. Si kakek dewa bertangan setan kontan saja mendungakan kepalanya dengan seram tertawa terbahak-bahak. Dengan mengandalkan kepandaian silat kasih tuyul cilik yang masih bau susu berani juga bergebrak melawan lohu, sungguh menggelikan sekali ia merande sejenak, kemudian sambil menuding ke depan sambungnya kembali, Kau tidak usah cemas, nih orang yang khusus datang kemari untuk membereskan dirimu sudah tiba baru saja perkataannya selesai diucapkan mendadak dari empat penjuru berkumandang datang suara tertawa seram yang sangat aneh. Sereet! 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 Di tengah suara desiran tajam, terlihatlah beberapa sosok bayangan melayang datang di hadaokan pemuda tersebut. Dalam keadaan terperanjat, Tan Kiabeng segera menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu. Tampaklah orang yang paling depan bukan lain si kakek tua yang memimpin penyerbuan ke Gunung Butong Santempo dulu, si Bangao Metu Satu Kuek Hwee adanya. Orang yang berada di sebelah kirinya adalah Sam Biao Chi Sin sedang di sebelah kanannya adalah si Lama Berbaju Merah Tolumpah serta Helah berdua. Menggunakan kesempatan sewaktu beberapa orang itu melayang turun ke tengah kalangan itulah, bagaikan bayangan setan saja tubuh Kui So Sian Ong sudah berkelebat ke belakang tubuh mereka. Kecuali si kakek dewa bertangan setan serta si Bangao Bermata Satu, hampir boleh dikata semua jago lainnya merupakan panglima-panglima yang pernah dikalahkan di tangannya. Walaupun begitu, mereka semua boleh dikata cuma terpaut satu tingkat saja dari kepandainya, bila mana saat ini mereka turun tangan secara bersama-sama sekalipun jagoan liha ikhlas wahid pun jangan harap bisa bertahan lama. Melihat dari pihak Isana keburang emas sudah berdatangan begitu banyak jago juga lihai, diam-diam pemuda itu merasa amat terperanjat. Tetapi di luaran ia masih tetap mempertahankan ketenangan hatinya. Haa, 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 beruntung sekali pada ini hari kalian dapat berkumpul secara bersama-sama, dalam hal ini aku orang sitan harus mengucapkan selamat bertemu buat kalian semua serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Haa, 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 semenjak kau memperlihatkan kegagahanmu berada di atas gunung butong sandepan kuil semcingkong, loohu memperhitungkan bila kau pasti akan datang mengunjungi gun pasir kami, tetapi, hee, hee, bocah, apakah kau tidak terlalu memandang enteng kami dari pihak Isana keburang emas serusi bangau metu satu kuek houye sambil tertawa terbahak-bahak pula. Leng Teo Sianci yang berdiri di sisi Tankiabeng selamanya paling tidak takut langit maupun bumi, saat ini setelah melihat beberapa orang itu mengurung kalangan tersebut rapat-rapat. Dan memandang ke arah mereka dengan sepasang mete melotot lebar-lebar, tidak urung dalam hati merasa rada tegang juga. Kendati gadis ini tidak kenal dengan beberapa orang jagoan tersebut, tetapi di dalam pandangan seorang yang bertenaga lihai di dalam satu kali pandang saja ia sudah merasa bila beberapa orang yang hadir di tengah kalangan pada saat ini paling sedikit sudah mempunyai dasar tenaga dalam hasil latihan selama 10 tahun lamanya. Menghadapi keadaan seperti ini ia tidak berani turun tangan secara gegabah lagi, gadis itu cuma berdiri di sisi Tankiabeng sambil mencekal pedangnya rat-rat dan menantikan perubahan selanjutnya. Tankiabeng yang berada dalam keadaan bahaya, hatinya malah berbalik jauh lebih tenang, diam-diam ia menyalurkan hawa murni mengelilingi seluruh tubuh, sinar matanya menyapu sekejap ke sekeliling kalangan di dalam pertandingan kepandayan silat di kalangan bulim, siapa lemah dia mati, siapa kuat dia menang, menggunakan siasat maupun menghadapi suatu kematian bukan merupakan satu persoalan yang serius. Katanya mendadak tetapi mengapa kalian dari pihak istana kehuang enas menggunakan tindakan yang sedemikian kejam untuk membasmi seluruh anak murid kuil bulah sia yang sama sekali tidak mengerti akan ilmu silat aku harap kalian suka memberi penerangan sejelas-jelasnya. Soal ini kau tidak usah ikut campur teriak Sembiyau Cisin secara mendadak. Keledai-keledai gundul tersebut berani menyembunyikan matu-matu dalam serangnya. Sudah tentu kami tak akan mengizinkan mereka untuk melanjutkan hidup. Dari sepasang metel, Tan Kya Beng segera memancarkan cahaya yang sangat tajam melototi dirinya tanpa berkedip. Jadi dengan demikian pembunuhan kejam yang terjadi di dalam kuil ini adalah hasil pernuatan kalian bentaknya keras. Sembiyau Cisin sebagai seorang yang ganas dan berhati kejam setelah mendengar suara bentakan keras tersebut tidak urung dibuat kaget juga sehingga dalam hati merasa rada bergidik. Kalau benar kau mau apa serunya kemudian setelah berdiam beberapa saat lamanya. Aku bunuh kau teriaknya pemuda itu. Tanpa banyak cakap lagi telapak tangannya segera dibabat ke depan melancarkan satu serangan dasyat. Terasalah segulung angin pukulan berhawa yang laksana perputaran roda menggulung keras ke tengah angkasa kemudian bagaikan amruknya gunung kaisan menekan pihak musuhnya. Sembiyau Cisin tidak berani mengerima datangnya serangan tersebut dengan keras lawan keras, dengan perasaan terperanjat tubuhnya buru-buru mundur delapan dipa ke belakang. Beberapa orang lainnya sewaktu melihat kedasyatan dari serangan tersebut dalam hati pun ikut merasa bergidik. Siapapun di antara mereka tak ada yang suka melancarkan serangan terlebih dahulu. Leng Teo Osyanci yang bersandar di atas tubuh Tan Kiyabeng ketika melihat pemuda tersebut dapat melancarkan serangan sedemikian hebatnya bahkan jauh lebih hebat dari angin pukulan yang dihasilkan ayahnya Hietian Shinsu. Dalam hati merasa amat girang sekali sehingga tanpa terasa lagi ia sudah menoleh ke arahnya dan mengirim satu senyuman manis. Tan Kiyabeng yang sedang memusatkan seluruh perhatiannya untuk menghadapi musuh tangguh, dalam hati sama sekali tidak tertarik untuk mengurusi persoalan tersebut. Begitu serangan pertama dilancarkan keluar ia tidak berani mengirim serangan secara gegabah lagi, karena ia tahu asalkan tubuhnya bergerak sedikit salah maka keadaannya akan runyam dan bakal menerima serangan gencar dari empat penjuru. Ia tidak bergerak para jago lainnya pun tidak berani melancarkan serangan secara gegabah. Dengan demikian suasana di dalam kalangan pun menjadi tenang kembali. Ketika itu suasana di dalam ruangan benar-benar amat sunyi senyap, saking heningnya sehingga dapat mendengar suara denyutan jantung pihak lawan. Tetapi, yang jelas kesunyian ini hanya merupakan suatu pertanda bakal berlangsungnya hujan yang sangat deras. Segulung angin berkelebat lewat membawa bau amis darah yang sangat tebal, hal menambah suasana seram di ruangan tersebut. Perlahan-lahan, di atas wajah tankia beng yang berwarna pucar berubah jadi merah berdarah, dari sepasang matanya memancarkan cahaya yang sangat menekutkan, selintas hawa napsu membunuh berkelebat di atas alisnya sedang sepasang telapak tangan pun perlahan-lahan diangkat ke atas, kakinya mulai bergeser. Sembiao Cisin pernah merasakan pahit getir di tangan pemuda itu, kakinya mulai bergeser mundur ke belakang, sedang tolunpah serta hela yang pernah merasakan siksaan dari pemuda itu pun saling bertukar pandangan sekejap, dengan wajah yang berubah serius jubah merah di badannya mulai mengembung bagaikan bola. Suatu pertempuran yang amat sengit bakal berlangsung. Pada saat-saat, pada detik-detik kritis itulah. Seorang pemuda yang mengobol golok lengkung mendadak meluncur masuk ke dalam ruangan sambil tertawa dingin tiada hentinya. Heee, 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 tidak aku sangka, kau bangsa cilik berani datang ke gulun pasir untuk mengetahui kematian serunya. Mendengar suara tersebut, Tan Kiyabeng kontan saja mengenali bila orang itu bukan lain adalah si golok perak Giantumolei adanya. Tetapi pada saat ini ia tidak berani pecahkan perhatian untuk berbicara dengan dirinya. Melihat Tan Kiyabeng tidak memberi jawaban, si Giantumolei kembali terawas ram, sambil menyapu sekejap ke atas wajah gadis cilik di samping pemuda itu ujarnya kembali, Haaa, 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 bangsa cilik, kau benar-benar beruntung dapat membawa seorang kawan yang sedemikian cantik. Giantumolei bentak Tan Kiyabeng dengan keras, ia benar-benar sudah dibuat amat gusar. Bila mana kau berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku segera cabut dulu nyawamu. Heee, 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 bangsat cilik, kau tidak usah pentang bacot terlebih dulu kulihat saja siapakah orang yang sudah aku tangkap ini seru si golok lengkung sambil tertawa dingin tiada hentinya. Mendadak ia memperkeras suaranya, bahwa kemari orang itu baru saja suara urintah tersebut diciptakan dua orang busu berpakaian suku biau dengan menawan seorang weesuaneh yang tinggi besar berjalan berdekat. Begitu melihat munculnya huasyo tua itu, Tan Kiyabeng tak dapat menahan sabar lagi, dengan wajah amat murung dan penuh kesedihan teriaknya keras, suhu, tubuhnya dengan cepat bergerak siap menubruk ke depan. Sekonyong-konyong. Bangsa cilik. Bila kau berani meju satu langkah lagi, akan kubunuh dulu dirinya seru seseorang dengan siapa yang amat dingin dan menyeramkan. Sejak semula si Gian Tumuli sudah menempel sepasang telapak tangannya ke atas jalan darah naucuang hiat pada tubuh si huasyo tua itu, sepasang matanya memandang Tan Kiyabeng tajam-tajam sedang mulutnya tiada henti memperdengarkan suara tertawa yang amat dingin. Tindakan mereka kali ini benar-benar amat kejam dan telengas, hal ini memaksa pemuda tersebut harus menahan gerakan tubuhnya mentah-mentah. Gian Tumuli bentaknya keras. Jika kau berani melukai suhu kubarang seujung rambut pun, nyawa anjingmu akan segera ku cabut. Kiranya si huasyo tua yang memakai gelar imbyen ini bukan lain adalah si bani imbyen lotong adanya. Cuma saja entak secara bagaimana ia dapat terjatuh ke tangan jago-jago istana kebuak emas. Ketika si Gian Tumuli melihat pemuda tersebut saking cemas dan gusarnya dari sepasang mata menyemburkan cahaya berapi-api, ia lantas tertawa bangga. Haa, 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 bang asat cilik. Bila mana kau menginginkan agar aku suka mengampuni jiwanya terus terang saja aku katakan hal ini tidak sulit katanya keras. Pertama, serahkan dulu daftar hitam tersebut kepada kami isana kebuang emas. Kedua, segera mengangkat sumpah menggabungkan diri dengan kita isana kebuang emas bila kau suka melakukan kesemuanya ini bukan saja bagi dirimu sangat menguntungkan bahkan suhu pun dapat memperoleh kebebasan. Sedang mengenai pedang pusaka kiam ceng giok hun kiam tersebut, kami dari isana kebuang emas sama sekali tidak tertarik, kau boleh berlega hati pada saat ini tan kia beng benar-benar sudah dibuat gelusar oleh tindakan mereka itu semua rambutnya pada berdiri semua. Kau boleh bermimpi dulu jika menginginkan si Aoyamu mengawalkan permintaan tersebut bentaknya keras. Haaa, 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 haaa setuju atau tidak setuju hal ini tergantung pada pendirianmu sendiri si Aoyamu tidak bakal menggunakan care paksaan, sekarang aku akan kasih sedikit waktu buat dirimu berpikir, bila mana kau masih ngotot dan keras kepala, heee, heee. Si Aoyamu jagal dulu keledai gundul ini kemudian baru melakukan pertarungan dengan dirimu untuk menentukan siapa menang siapa kalah. Seluruh tenaga dalam yang ada di dalam tubuh tan kia beng telah disalurkan ke dalam sepasang telapak tangannya, beberapa kali ia bermaksud hendak menerjang ke depan, tetapi ia pun takut bila gian tumolei mencelakai suhunya terlebih dahulu, oleh karenanya ia jadi ragu-ragu. Keadaan dari si Ban Li Im Bien Lok Tong pada saat ini sudah kepayahan. Kemarin malam di bawah kerubutan beberapa orang jagoan lihai sebetulnya ia sudah terluka dalam yang sangat parah, apalagi saat ini kena ditotok oleh gian tumolei, boleh dikata napasnya sudah kempas-kempis. Untung saja tenaga dalam yang dimiliki sangat sempurna sehingga setelah mengatur pernapasan beberapa saat pikiran serta kesadarannya telah pulih kembali. Ketika ia membuka matu dan melihat murid kesayangannya tan kia beng sedang berdiri di dalam kurungan musuh-musuh tangguh dengan wajah penuh kegusaran, melihat pula muridnya yang sudah lama tak bertemu. Muka kini telah semakin menanjak dewasa, diam-diam ia menghela napas panjang. Keadaan yang dihadapan pada saat ini benar-benar membuat hatinya merasa semakin khawatir. Penghidupannya selama tiga tahun di gurun pasir membuat dia semakin memahami bagaimana tinggi serta hebatnya kepandayan silap dari jago-jago isana ke buang emas. Di dalam anggapannya sekalipun kepandayan silap tan kia beng sangat lihai, tetapi ia masih bukan tandingan dari salah seorang pun di antara jago-jago lihai tersebut. Oleh karenanya ia pun mulai menaruh rasa khawatir terhadap keselamatan murid kesayangannya. Terakhir ia menghela napas panjang-panjang, perlahan-lahan tegurnya, Beng Jiye, mengapa kau datang ke gurun pasir selama tiga tahun ini baru untuk pertama kali ini tan kia beng mendengar suara ucapan dari suhu-nya yang begitu ramah. Aku datang menjenguk suhu saking terharunya ia mengembor keras. Hei, suara hlaan napas dari Ban Li Ingen kali ini telah mengandung perasaan sedih, susah dan kecewa. Ia bukan merasa sedih karena dirinya telah terjatuh di depan mulut macan, sebaliknya merasa sayang dan kecewa karena satu-satunya bibit keturunan yang dihadapan olehnya selama ini pun harus musnah di gurun pasir. Suhu, kau tidak terluka bukan tanya tan kia beng dengan perasaan penuh rasa kuatir. Sku telah terluka parah dan tidak sanggup lagi, kau tidak usah menggubris dan menguatirkan keselamatanku lagi, semakin tidak usah lagi menyanggupi syarat yang mereka ajukan. Maksud dari perkataan ini jelas sekali sedang menyadarkan pemuda tersebut agar suka berusaha keras meloloskan diri dari kepungan kemudian melarikan diri dan tidak usah menggubris dirinya lagi. Tetapi, dengan sifat tan kia beng yang ramah mana mungkin dia suka berbuat demikian? Di dalam benaknya terlintaslah beratus-ratus macam persoalan, tetapi selama ini tak teringat olehnya dan tak terpikir olehnya suatu siasat yang baik guna menolong suhunya. Saat itulah si Gian Tumolui sudah tidak kesabaran lagi, ia tertawa dingin tiada hentinya. Batas waktu sudah habis sebenarnya kau sudah mengambil keputusan belum suka menyetujui atau tidak. Ayuh cepat katakan tan kia beng yang dibentak-bentak seperti itu hawa amarahnya tak dapat dikendalikan lagi, dari sepasang matanya hampir-hampir saja menyemburkan sinar berapi-api tetapi situasi mengingatkan dirinya agar jangan sembelarangan bergerak. Hal ini membuat pemuda tersebut untuk beberapa saat lamanya berdiri termangu-mangu di sana tanpa bisa mengucapkan sepatah katapun. Kendati si Bangli Im Bien Lok Tong sudah terluka parah, jalan darahnya pun tertotok, tetapi dengan pengalamannya yang amat leluasa serta ketajaman dari sepasang matanya sekali pandang saja ia bisa melihat bila cahaya sinar murid kesayangannya amat tajam dan hal ini menandakan bila tenaga dalamnya sudah berhasil mencapai pada puncak kesempurnaan. Ditambah pula sewaktu dilihatnya begitu banyak jago-jago lihai mengepung murid kesayangannya tetapi mereka tidak berani turun tangan secara langsung, sebaliknya menggunakan nyawanya sebagai jaminan untuk menggertak pemuda tersebut, ia semakin dapat menduga bila mereka menaruh rasa jeli terhadap murid kesayangannya ini. Sebagai suhu dari pemuda tersebut sudah tentu Lok Tong mengerti jelas bagaimana tingginya kepandaian silat Tan Kiabeng, dengan kepandaian silat yang dimiliki pemuda itu Tempo. Dulu untuk melawan barang salah seorang di antara mereka pun belum tentu sanggup apalagi menghadapi kerubutan mereka. Ditambah pula jago-jago tersebut cukup dengan sekali hantaman sudah sanggup untuk menghajar mati pemuda tadi lalu mengapa mereka menggunakan begitu banyak kembangan? Ditinjau dari beberapa segi itulah, Lok Tong mulai menduga bila di dalam 2-3 tahun yang amar singkat ini, Tan Kiabeng tentu sudah menemukan suatu penemuan yang sangat aneh. Diam-diam pikirnya dalam hati, meninjau dari situasi ini hari, untuk menyelesaikan persoalan ini secara damai sudah tentu tidak mungkin terjadi apa gunanya hanya disebabkan hendak mempertahankannya waku yang sudah tua bangka harus menyeret dirinya ke dalam kancah yang sangat rumit ini kelihatannya jika aku tidak perintahkan dirinya untuk pergi, dia pasti tak akan berlalu. Dengan cepat ia mengeraskan hatinya, kepalanya didongakan ke atas lalu tertawa terbahak-bahak. Hei para bajingan terkutuk setelah aku lok ya ya terjatuh ke tangan kalian, sejak semula pula sudah tak terpikir olahku apa itu kematian bila mana kalian hendak menggunakan diriku sebagai jaminan di dalam pertukaran syarat perhitungan kalian semakin salah lagi selesai berkata senyumnya ditarik kembali, Terhadap Tan Kiya Beng bertanya keras, aku perintahkan dirimu segera meninggalkan kuil bulah sia ini, kau tidak perlu memikirkan mati hidupku lagi bila mana kau tidak suka mendengarkan perkataan gurumu dan menerima persyaratan mereka. HMM sekarang juga aku putuskan hubungan guru dan murid antara kita berdua, sejak sekarang aku tidak akan suka mengakui dirimu sebagai muridku lagi perasaan hati Tan Kiya Beng pada saat ini benar-benar sedih seperti diiris-iris dengan beribu-ribu batang golok. Hubungan mereka sebagai guru dan murid sudah sangat meserah melebihi hubungan antara ayah beranak, sekarang mana mungkin dia merasa tega melihat suhunya terjatuh di tangan orang lain tanpa digubris oleh dirinya? Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa keselamatan suhunya sudah terjatuh ke tangan orang lain. Sekalipun dia memiliki kepandaian silat sebagaimana lihaip pun, tidak mudah untuk menolong dirinya lolos dari cengkeraman orang lain. Sedangkan maksud loktong membentak dia agar suka meninggalkan tempat itu pun bukan lain hanya ingin menghindarkan pemuda tersebut dari perasaan serba salah. Tetapi Tan Kiya Beng mana tega untuk berbuat sesuai dengan perintah suhunya? Suhu, kau, teriaknya sedih. Aku melarang kau banyak berbicara, ayo cepat pergi potong loktong sambil membentak keras. Bila mana kau tidak mau pergi lagi, aku akan segera putuskan denyutan jantungku sendiri sehingga kau tak akan bisa menemui diriku lagi. Beberapa patah perkataan itu diucapkan dengan tegas sekali, bahkan boleh dikata tak memberi sedikit kesempatan pun bagi pemuda tersebut untuk banyak terbicara. Tan Kiya Beng sendiri pun mengerti bila keadaannya pada saat ini sudah berada pada posisi yang serba salah, tetapi yang jelas ia tak akan tega untuk meninggalkan tempat tersebut dengan tangan kosong. Selagi ia berada pada keadaan serba salah itulah mendadak si Gian Tumolei tertawa dingin yang tiada hentinya. Heee, 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 keledai tua, kau kepingin mati haa siowiamu justru tak akan membiarkan kabar hasil memenuhi keinginanmu itu. Tangannya lantas menyambar siap-siap melancarkan beberapa totokan ke atas tubuh si Ban Liim Yen Lokto. Belum sampai tangannya mencapai sasaran tau-tau segulung angin pukulan yang amat santar membokong datang mengamcam jalan darah Leng Tai Hiat pada tubuh si Golok Lengkung tersebut. Serangan yang dilancarkan oleh orang itu datangnya sangat mendadak sekali, apalagi jalan darah Leng Tai Hiat merupakan salah satu jalan darah kematian dari antara ke-36 jalan kematian lainnya di dalam tubuhnya. Bila mana Agyan Tumolei tidak berusaha untuk menghindarkan diri dari datangnya serangan tersebut ia pasti akan terluka di tangan pihak lawannya, oleh sebab itu terpaksa dengan tergesa-gesa ia harus menarik kembali serangannya sambil menyingkir ke samping. Pada detik-detik yang sangat singkat dan kritis itulah, bagaikan segulung asap hijau Tan Kiyabeng menubruk ke depan, tangan kanannya dengan menggunakan jurus J.E.C. yang Tiong Tian menghantam dadah Gian Tumolei, sedangkan tepala kirinya laksana sebilah golok membabat. Jalan darah Nancu Wang Hiat di atas telapak tangannya yang menempel di atas tubuh Ban Liim Yen Lokto. Tenaga salam yang sudah lama dikumpulkan begitu dikerahkan keluar kecepatannya laksana sambaran kilat sedang kehebatannya bagaikan amruknya Gunung Taisan. Begitu kehilangan posisi yang baik, bila mana Gian Tumolei masih ingin melukai Lokto maka dia pasti akan menemui ajalnya di tangan Tan Kiyabeng. Terpaksa pemuda suku Biau itu melepaskan Lokto, tubuhnya menjejak tanah dengan menggunakan jurus Kiem Li Tau Cuhan P.O. atau Ikah Loki melentik mencelat sejak satu kaki ke belakang. Para jago-jago lihai yang ada di kalangan disebabkan Gian Tumolei sedang menggunakan keselamatan Lokto sebagai jaminan untuk paksatan Kiyabeng suka menerima persyaratan yang mereka ajukan, maka di dalam keadaan tanpa sadar kewaspadaan mereka pun sudah lebih kendor beberapa bagian. Menanti mereka tersadar kembali apa yang telah terjadi buru-buru mereka bentak keras kemudian bersama-sama menerjang ke depan tetapi pada saat itu Lokto sudah terjatuh ke tangan Tan Kiyabeng. Leng P.O. Sian Chiang berdiri di sisi Tan Kiyabeng pun segera menggerakkan pedang pendeknya melancarkan serangan gencar sewaktu pemuda tersebut menerjang ke depan tadi. Menanti para jago-jago lihai dari isana ke buang emas mengerubuti mereka secara bersama-sama itulah mendadak ia membentak nyaring. Pedang pendeknya dengan memancarkan cahaya ke emas-emasan yang menyilaukan metelak sana kilat mengirim tujuh buah babatan tajam ke depan, seketika itu juga terbentuklah selapis kabut sinar yang amat rapat mengurung seluruh tubuh Tan Kiyabeng serta Lokto. Pedang pendek yang berada di tangan Cagiyok yang merupakan sebilah pedang pusaka yang tajamnya luar biasa bahkan cahaya yang dipancarkan pun sangat tajam, hawa pedang secara menyesat kulit badan. Para jagoan isana ke buang emas yang sedang menerjang ke depan, tanpa terasa lagi segera mengeram badannya lalu bersiap sedia menghadapi ketajaman pedang itu. Ketika itulah Tan Kiyabeng sudah menemukan bahwa orang yang membokong Giantumolei barusan ini bukan lain adalah si perempuan cantik dari balik kabut Telo Chieitai adanya. Ia tidak malu disebut sebagai perempuan cantik dari balik kabut, ternyata di bawah penjagaan yang kaget dari jago-jago lihai isana ke buang emas laksana segulung kabut saja berhasil menyelundup ke belakang Giantumolei kemudian membebaskan Lokto dari cengkeraman musuh. Hal ini memaksa Tan Kiyabeng tanpa terasa lagi dengan perasaan terharu melirik sekejap ke arahnya. Enci, terima kasih, terima kasih atas pertolonganmu, bagaimanapun bisa tiba di gurun pasir sekarang bukan waktunya untuk bercakap-cakap cepat bebaskan dulu jalan darah gurumu yang tertotok. Biarlah untuk sementara waktu Enci beserta Nona ini menahan serangan mereka. Sembari berbicara diam-diam si perempuan cantik dari balik kabut menggenggam pasir beracun Tio Chieitai siasahnya, lalu menghadap ke arah para jago-jago tersebut sambil tertawa terkekeh-kekeh. Bila mana saudara-saudara sekalian tidak takut mati, ayo cepat majulah, coba saja bagaimana rasanya pasir beracun tuju warna penghancur tulangku ini ancamnya. Pasir beracun Tio Chieitai si Kut Sinsah merupakan suatu senjata rahasia yang paling ganas sudah ada beberapa orang jagoan lihai dari isana ke burang emas bahkan sampai Cui Hoa Kongcu pun mati di bawah serangan senjata rahasia ini. Hal ini sudah tentu membuat para jago tersebut untuk beberapa saat lamanya tidak berani maju ke depan secara gegabah. Ketika itulah Tan Kia Beng sudah mebebaskan jalan darah Lok Tong yang tertotok, serunya cemas, suhu kau orang tua cepatlah mengatur pernafasan, biar Beng Jieitai bantu kerahkan tenaga untuk menyembuhkan luka dalammu. Baru saja Bang Li Im Yen Lok Tong hendak buka suara menolak, mendadak terasa al segulung aliran hawa panas yang sangat kuat sudah mengalir masuk melalui Ming Bun langsung menuju ke dalam tubuh membasahi jalan darah dan mengelilingi seluruh badan. Di mana aliran hawa panas itu, Lok Tong segera merasakan jalan-jalan darah pentingnya yang semula terasa sakit kini sudah lenyap tak berbekas bahkan terasa amat nyaman, tak kuasa lagi dalam hati si orang tua itu merasa terperanjat. Dia sama sekali tidak menduga bila murid kesayangannya hanya di dalam waktu tiga tahun saja berhasil melatih ilmunya hingga mencapai pada taraf kesempurnaan ia tidak berani berpikir lagi, emburu-buru seluruh perhatiannya dipusatkan dan perlahan-lahan mengumpulkan hawa murni di dalam tubuhnya yang sudah buyar. Hanya di dalam sekejap mati ia sudah berada dalam keadaan hening dan lupa kesadaran. Dengan kejadian ini maka keselamatan mereka berdua sudah menjadi tanggung jawab si perempuan cantik dari Bali kabut beserta Leng Teo Oshuan Chi. Jikalau dibicarakan dari kepandaian silat yang mereka miliki, bila mana salah satu di antara mereka bergebrak satu lawan satu dengan jago-jago dari isana keburang emas Iblis kemungkinan sekali masih bisa bertahan beberapa saat lamanya, kini di tengah kalangan terdapat sebegitu banyak jago-jago lihai, keadaan mereka pun jadi semakin berbahaya. Tetapi kedua orang ini yang satu adalah Iblis perempuan yang sudah lama berkelana di dalam dunia kangau dan yang lain merupakan seekor anak harimau yang baru turun gunung, Kendati berada dalam keadaan bahaya mereka sama sekali tak menjadi gentar oleh kejadian itu, bahkan mereka anggap menjaga keselamatan Tan Kiyabeng sudah merupakan tanggung jawab mereka. Leng Teo Oshuan Chi mencekal pedang pendeknya kencang-kencang, dengan mata melotot ia memperhatikan gerak-gerik seluruh kalangan sedang di atas wajahnya terlintaslah segulung napsu membunuh. Sebaliknya si perempuan cantik dari balik kabut dengan menggenggam pasir beracunnya berdiri punggung menempel punggung dengan leng Teo Oshuan Chi di sebelah kanan Tan Kiyabeng. Keadaan dari perempuan Iblis ini semakin aneh lagi, terang-terangan ia tahu sesudah membunuh mati Cui Hoa Kongcu. Maka pihak istana keburang emas tentu menaruh dendam terhadap dirinya, tetapi entah dari mana datangnya suatu kekuatan yang secara diam-diam menyentil dirinya sehingga tanpa ia sadar sudah berangkat ke gulun pasir tanpa memperduli keselamatan sendiri. Para jago-jago yang ada di tengah kalangan pada saat ini sebenarnya bukan merasa jari terhadap pasir beracun serta pedang pusaka tersebut, mereka tidak lebih hanya dibuat terperanjat belaka. Kini setelah pikirannya menjadi tenang kembali, badam pun mulai bergerak maju ke depan. Si kakek dewa bertangan setan Imhye merupakan pentolan dari antara orang-orang itu, melihat si Kapten Kiyabeng yang sama sekali tidak memandang sebelah mata pun kepada mereka bahkan di tempat dan saat seperti ini ternyata sudah turun tangan menyembuhkan luka loktong, bagi mereka boleh dikata hal ini merupakan suatu penghinaan yang sangat memalukan sekali. Tubuhnya segera bergerak melayang ke depan, serunya sambil tertawa seram, kehidupan di luar perbatasan terlau kering, kedua orang nona manis ini sangat menarik hati, lebih baik kita tangkap saja untuk bawa pulang sebagai penghibur dan pencari kesenangan buat kita. Cuma, haaa, 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 kalian harus berhati-hati di atas bunga mawar liar tentu ada durinya, inilah merupakan suatu daya perangsang yang paling menarik hati, kedua orang lama yang terkenal sebagai setan perempuan itu sudah lama mengilir akan kenikmatan bermain dengan perempuan, Kini setelah mendengar perkataan tersebut mereka berdua lantas saling bertukar pandangan. Sekejap kemudian secara berbareng menerjang ke arah depan. Tolumpah menerjang ke arah si perempuan cantik dari balik kabut sedang helah menerjang lengpeo osyuan chi. Terdengarlah suara bentakan merdu bergema memenuhi angkasa, si perempuan cantik dari balik kabutlah yang pertama-tama turun tangan melancarkan serangan. Pasir beracun tujuh warnanya bersama-sama disambitkan ke depan, sedangkan tangan kirinya pada waktu yang bersamaan mengirim pula segulung angin pukulan lunak dan perlahan menghajar ke depan. Pasir beracun tujuh warna sebenarnya sudah merupakan suatu senjata rahasia yang sangat empuh apalagi pada saat ini mendapat dorongan tenaga murni, kontan saja seluruh angkasa diliputi oleh selapis kabut berwarna yang mengacaukan pemandangan, kedasyatannya berlipat ganda. Walaupun Tolumpah adalah seorang manusia ganas yang berhati binatang, bagaimanapun badannya terbuat juga dari darah dan daging, buru-buru badannya berjumpalitan di tengah udara, sepasang telapak bersama-sama didorong ke depan mengirim sebuah serangan gencar. Sedangkan badannya dengan meminjam kesempatan tersebut melayang sejauh tujuh dipa ke sebelah kiri. Setelah bersusah payah akhirnya ia berhasil juga meloloskan diri dari kurungan kabut pasir tujuh warna yang sangat tebal dan mengacaukan pandangan itu. Sembiao Cisin yang berada di sisi kalangan, pada saat itulah mendadak mementak keras. Siluman perempuan inilah yang sudah mencelakai Cui Hoa Kungcu, ini hari kita harus berusaha keras untuk menawan dirinya. Walaupun di mulut ia berbicara demikian badannya masih tetap berdiri di tempat semula tak bergerak barang setengah langkah pun. Beberapa orang ini semuanya merupakan jago-jago penting di dalam isana keburang emas, pada hari-hari biasa siapapun tak suka takluk dan tunduk kepada yang lain karena itu hubungan persahabatan mereka pun tidak sebegitu kental. Siapa saja di antara mereka yang kena jatuh kecundang di tempat luaran atau mendapat malu, orang-orang di samping cuma memandangnya sambil tersenyum, siapapun tidak ada yang menaruh rasa iba untuk turun tangan menolong. Oleh sebab itu, menghadapi senjata rahasia yang sangat beracun ini siapapun di antara mereka tak ada yang suka melancarkan serangan dengan menempuh bahaya, sekalipun tolumpah yang gemar perempuan pun tak terkecuali. Hanya helah seorang yang lagi terpengaruh oleh napsu wirahi, selangkah semi-selangkah semakin mendesak Leng Teo Oshuan Chi. Sejak kecil Cagiyok yang sudah mengikuti ayahnya Hei Tian Xin Su belajar ilmu silat, sehingga kepandainya pun sudah memperoleh pendidikan yang sangat ketat. Hei Tian Xin Su sendiri telah menurunkan seluruh kepandain serta hasil karyanya selama ini ke tangan putri kesayangannya bahkan dengan tiada sayang-sayangnya pergi kemana-mana mencari obat kuat, buah mujarab untuk menambah sempurna tenaga dalamnya. Oleh sebab itu tenaga dalamnya pada saat ini boleh terhitung sejajar dengan jagoan nomor wahid di dalam bulim. Kini melihat helah dengan sepasang tangan dipentangkan selangkah demi selangkah maju ke depan dengan wajah kesemsem, saking gemasnya mendadak ia membentak keras, pedangnya digetarkan dibabat dengan gencar ke depan. Terlihatlah cahaya keemas-emasan laksana sambaran kilat dengan cepat berubah menjadi segelung kabut emas yang amat rapat lasana sarang laba-laba, di tangan suara desiran tajam secara samar-samar terperciklah titik-titik bintang warna emas yang meluncur keempat penjuru, kehebatannya sangat mengagumkan. Jurus ini adalah merupakan jurus Jiet Ken Leong Leng atau Seng Surya menyinari sisik naga yang merupakan jurus kebanggaan dari Herian Sinsu selama ini. Dalam keadaan gusar, Leng Teo Sianci sudah melancarkan serangan dengan jurus tersebut. Kontan saja hal ini membuat helah jadi sangat terperanjat. Tetapi bagaimanapun juga serangan pedang gadis tidak akan lebih menakutkan jika dibandingkan dengan serangan pasir beracun, di dalam keadaan terperanjat telapak tangannya yang besar bagaikan raksasa segera berputar mengirim sebuah tabokan ke depan. Hanya di dalam waktu yang amat singkat ia harus menggunakan tujuh macam gerakan yang berbeda dan bersusah payah akhirnya baru berhasil memunahkan datangnya serangan tersebut. Tujuan yang sebenarnya dari Leng Teo Sianci tidak lebih cuma ingin menjaga keselamatan diri sendiri, setelah serangan tersebut dilancarkan keluar ia sama sekali tak melakukan. Pengejaran lebih lanjut, tubuhnya kembali mencelat mundur balik ke sisitan Kiabeng. Si Bang Au bermata satu Kuek Kwe yang melihat kejadian itu segera mengedipkan Matu, tunggalnya sambil tertawa dingin tiada hentinya. Mendadak tubuhnya mencelat ke depan, menubruk ke arahkan Kiabeng yang sedang mengerahkan tenaga dalamnya bantu menyembuhkan luka suhunya. Kau berani mentak Leng Teo Sianci dengan amat gusar. Cahaya pedang berkilat, bintang-bintang berwarna emas tersebar memenuhi angkasa diiringi suara desilan tajam yang menggidikan hati. Kendati si Bang Au bermata satu memiliki kepandayan silat yang telah mencapai pada taraf kesempurnaan, menghadapi serangan ini mau tak mau ia harus membuang jauh-jauh sikap pandang enteng pihak musuh. Tubuhnya segera mundur lima langkah ke belakang, sedangkan Helah yang selama ini mengintai dari belakang menggunakan kesempatan yang amat baik. Itulah laksana serentetan cahaya warna merah meluncur ke depan melancarkan serangan dasyat. Leng Teo Sianci yang dari depan dan dari belakang terkencet oleh serangan musuh segera menggertak giginya kencang-kencang lalu mendengus dingin. Pinggangnya yang ramping mendadak menekuk, pedangnya dengan mengikuti perputaran badan mengirim sebuah serangan dengan menggunakan jurus siahang siyeu atau angin menggulung. Hujan menderas memunahkan datangnya serangan dari Helah tersebut. Para jago-jago yang hadir di tengah kalangan pada saat ini kebanyakan merupakan jago-jago iblis yang berpengalaman sangat luas, hanya saja siapapun di antara mereka tidak suka berebut melancarkan serangan terlebih dahulu. Begitu Bangao bermata satu melancarkan serangannya, maka Sembi Yau Cisin serta si kakek dewa bertangan setampun bersama-sama menubruk ke depan. Si kakek dewa bertangan setan ini memiliki kepandaian iblis yang mahasakti, bila mana tidak bergerak masih tidak mengapa begitu bergeberak laksana segulung asap hitam saja ia menerjang lewat. Tangan setannya berulang kali dijulurkan ke depan siap menggunakan keras lawan keras menembusi hawa pedang yang menggulung rapat untuk kemudian merebut pedang pendek dari lengteo sianci tersebut. Si perempuan cantik dari balik kabut sewaktu melihat lengteo sianci menemui genjetan dari tiga arah yang berbeda, terpaksa ia lepaskan serangannya dengan menggunakan pasir beracun, badannya segera berputar memberi pertolongan. Menggunakan kesempatan itulah mendadak tolumpah bergerak ke depan, dia mana jubah warna merahnya dikebutkan tahu-tahu di tengah suara tertawanya yang amat menyeramkan, sepasang tangannya sudah dibentangkan merangkul hinggang gadis itu kencang-kencang. Hal ini sudah tentu membuat si perempuan cantik dari balik kabut saking gusar tertawa dingin tiada hentinya. Kau cari mati haa bentaknya keras. Gerakan tubuhnya tidak berubah, sepasang lengannya dengan menggunakan ilmulan hoa hutsu mengebas ke arah belakang. Sereet Sereet disertai suara desiran tajam serangannya dengan cepat mengancam jalan darah Chie Tai Hiat pada lengan sedang kedua kakinya yang kecil laksana kilat cepatnya menghajar darah Chie Bun Hiat serta Sian Hiat Hiat di atas tubuhnya. Kecepatan melancarkan serangan serta kegesitan di dalam gerakannya benar-benar sangat luar biasa, kendatito lumpah memiliki tenaga Sian Kang yang sangat lihai pun hampir-hampir saja kena disolomoti. Untung saja ia masih bisa mengadakan perubahan di dalam keadaan kritis, sepasang lengannya segera ditekan ke arah bawah sedang badannya berkelebat mundur tiga depa ke belakang. Siapa tahu mendadak hidungnya terasa mencium segulung angin yang amat harum tubuh si perempuan cantik dari balik kabut laksana segulung kabut berwarna sudah melayang ke arah Sambiao Chie Sin. Pada saat itu Leng Teo Sian Chi berada di depan tak ada kesempatan lagi untuk mengalahkan tenaga melihat Sambiao Chie Sin menerjang ke arah Tantia Beng tadi sebetulnya ia merasa kebingungan setengah mati. Masih beruntung pada saat yang bersamaan si perempuan cantik dari balik kabut sudah menerjang datang, dia seorang perempuan yang berhati telengas, tanpa menggubris terhadap datangnya serangan dari Sambiao Chie Sin yang sedang mengancam tubuh Tantia Beng, bagi ia segera menubruk ke arahnya. Di tengah berkelebatnya telapak tangan dengan tangan kiri menggunakan ilmu Totok Lan Hoa Hutsu mengancam jalan darah Pekhoye di atas ubun-ubun Sambiao Chie Sin, telapak tangan kanannya dengan mengerahkan seluruh tenaga yang ada membabat ke atas jalan darah Chiet Khan keras-keras. Dengan kejian ini mau tak mau terpaksa Sambiao Chie Sin harus melindungi dirinya terlebih dahulu, bila mana ia bersikeras hendak membinasakan Tantia Beng maka ia sendiri pun bakal menemui ajalnya seketika itu juga. Dengan cepat telapak tangannya dikebutkan ke belakang, ujung kaki berputar bagaikan sebuah roda kereta lalu dengan gesit yang menyingkir ke sisi si bani imbyen Lok Tong. Si perempuan cantik dari balik kabut sewaktu melihat gerakan tersebut, karena takut menggunakan kesempatan tersebut, dia turun tangan terhadap Lok Tong. Begitu serangannya mencapai pada sasaran kosong mendadak ia membentak keras, tubuhnya laksana sambaran kilat kembali menerjang ke depan. Menghadapi keadaan yang sangat kritis ini si perempuan cantik dari balik kabut segera mengerahkan seluruh kepandayan yang dimilikinya, kehebatan serangan tersebut sudah tentu tak terkirakan lagi. Dengan kejadian ini sudah saja sambial cisin yang dibuat mencak-mencak kegusaran, dari sepasang matanya memancar keluar cahaya kehijau-hijauan yang memancarkan. Perempuan rendah kau kira yayamu benar-benar jari terhadap dirimu bentaknya keras. Sereet. Sereet dengan gencari yang mengirim dua buah pukulan dasyat ke depan. Di tengah suara desiran tajam yang memekikan telinga itulah terdengar suara getaran yang amat keras memaksasi perempuan cantik dari balik kabut tergetar mundur sejauh 4, 5 dipak ke belakang dengan sempoyongan, darah segar tak kuasa lagi munkrat dari ujung bibir. Tetapi ia bersikeras, kakinya kembali digerakan mengirim serangan-serangan gencar yang bertuli-tuli mendesak musuhnya. Di tengah menari serta melenggang-lenggang telapak, berturut-turut ia mengirim 12 jurus serangan, setiap serangan yang dilancarkan merupakan jurus-jurus yang telengas dan mengerikan. Seketika itu juga Sembiyau Cisin kena terdesak, sehingga harus mundur 5, 6 langkah ke belakang, setelah itu ia berhasil mengirim satu pukulan gencar, balas melancarkan serangan. Di tengah pertarungan yang amat kalut, di tengah kalangan, tol lumpah yang hampir-hampir saja kena dilukai di dalam serangannya hendak memeluk pinggang si perempuan cantik dari balik kabut tadi, di dalam keadaan gusar, jubah merahnya lantas direntangkan ke depan kemudian menubruk ke arah Tan Kiabeng. Tubuhnya belum sampai, angin pukulan yang menderu-deru sudah menindih dari atas kepala. Padahal mereka sudah salah menduga, jika dibicarakan tenaga dalam yang dimiliki si Ban Li In Bien Lok Tong sebenarnya tanpa bantuan dari Tan Kiabeng pun ia sudah dapat menyembuhkan lukanya dengan cepat. Tetapi karena Tan Kiabeng merasa khawatir terhadap keselamatan suhunya dan berkeinginan agar dia orang tua bisa cepat-cepat semibuh dari luka tersebut, maka tanpa sayang-sayangnya ia sudah menyalurkan hawa murni sendiri untuk bantu dia orang tua menyembuhkan lukanya tersebut. Walaupun pemuda itu harus menyalurkan hawa murninya ke dalam tubuh luk tong tetapi selama ini ia pun selalu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kalangan. Semisalnya ia merasa tidak punya pegangan, bagaimana mungkin di tengah kurungan musuh-musuh tangguh yang sedemikian banyaknya pemuda tersebut berani menempuh bahaya? Ketika dilihatnya tolumpah menubruk ke arahnya tadi, secara diam-diam hawa murni yang semula disalurkan ke dalam tubuh luk tong telah ditarik kembali. Mendadak tubuhnya berputar, sepasang telapak bersama-sama didorong ke depan. Dengan menggunakan jurus Tian Ong Tuota atau Raja Langit menyengging pagoda menyambut datangnya serangan Huo Sio tersebut. Dikarenakan ia sudah menaruh rasa benci terhadap Huo Sio Ganas yang suka perempuan ini, di dalam gerakan serangannya pun sama sekali tidak menggunakan walaskasih. Di dalam serangan tersebut ia sudah menggunakan sepuluh bagian tenaga pukulan Sian Im Kong Sah Mokangnya yang mahadasyat itu. Begitu kedua gulung hawa pukulan tersebut bertemu di tengah angkasa maka terdengarlah suara bentrokan yang amat keras bergema memekikan telinga, tubuh tolumpah yang masih berada di tengah udara Bagaikan batu banderingan saja mencelat kembali ke arah belakang diiringi suara jeritan kesakitan yang menyayatkan hati. Pantangan bagi orang yang terluka justru menjerit keras. Begitu ia berteriak kesakitan darah segar bagaikan air manjut menyemprot keluar hal ini bukan saja membuat seluruh permukaan tanah jadi kotor bahkan badannya yang lagi terpental pun penuh berlepotan darah. Pukulan dari Tan Kiya Beng barusan ini agaknya sudah membuat huwesyo tersebut terluka parah terbukti tubuhnya setelah melayang turun ke atas permukaan tanah masih juga kelihatan mundur beberapa langkah ke belakang dengan sempoyongan. Sebaliknya Tan Kiya Beng pun kena tergetar oleh pukulan tolumpah tersebut sehingga kakinya bergeser setengah dipa ke tengah udara, tetapi ia sama sekali tidak menggubris terhadap peristiwa tersebut, badannya kembali mencelat ke sisi suhunya Lok Tong. Kebetulan sekali pada waktu itu Lok Tong pun sudah bangun berdiri, walaupun luka dalam yang dideritanya belum sembuh seluruhnya, tetapi sesudah menerima bantuan tenaga dalam pektiap sin keng yang sangat lihai dari Tan Kiya Beng sehingga jalan darah di dalam badannya lancar kembali. Di dalam waktu yang amar singkat itulah ia sudah sembuh enam, tujuh bajian. Kini setelah melihat murid kesayangannya berhasil memukul tolumpah si lama berjubah merah itu sambil menghela nafasi yang menggeleng. Beng Jai lebih baik kita cepat-cepat mengundurkan diri dari kuil bulah siai terlebih dulu ujarnya lirih. Turut perintah sahutan Kiya Beng sambil mengangguk. Belum sempat ia melakukan sesuatu gerakan, mendadak dari belakang kepalanya terasa sambaran angin yang sangat tajam menyambar lewat, badannya dengan cepat berputar sambil mengirim satu pukulan gencar. Mengambil kesempatan itulah badannya segera bergeser dua langkah ke samping, sebentar kemudian ia dapat melihat kalau orang yang baru saja membokong dirinya bukan lain adalah si Giantumolai yang sudah meloloskan golok lengkungnya. He-he, 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 melancarkan serangan bokongan secara diam-diam, kau terhitung manusia macam apa dengusnya sambil tertawa dingin. He-he, 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 bangsa cilik kau tidak usah merasa bangga terlebih dulu, walaupun beruntung kau berhasil menolong anjing tua itu, tetapi jangan harap dapat meloloskan diri dari kurungan kami, He-he, 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 justru aku paling tidak percaya dengan segala macam permainan setan kalian itu, badannya segera berkelebat menerjang kehadapan Leng Teo Sianci, bentaknya keras, yang baik, tak usah banyak ribut lagi dengan mereka lagi, mari untuk sementara waktu kita bubar dulu sepasang telapak. Tangannya segera direntangkan, tangan kiri mengirim pukulan ke arah si bangau bermata satu koek kau ye sedang tangan kanannya mengancam si kakek dewa bertangan setan Im He-he. Siapa sangka kiranya kedua buah serangan tersebut hanya suatu serangan gertakan belaka, sewaktu telapak tangannya sudah berada di tengah jalan mendadak ia menarik kembali bersama-sama didorong kembali ke depan. Segulung angin pukulan yang tiada terhebatnya bagaikan angin taupan menggulung ke arah helasi lama berjubah merah itu. Di dalam satu jurus tiga gebrakan semuanya dilakukan dengan kecepatan laksana kilat, bahkan hampir-hampir dilancarkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Si kakek dewa bertangan setan sekalian sama sekali tidak menduga akan datangnya serangan tersebut, tak kuasa lagi mereka kena didesak mundur ke arah belakang. Menggunakan kesempatan itulah Leng Teo Sianci menarik kembali pedangnya sambil mengundurkan diri kesisitan Kiabeng. Menghadapi situasi pada waktu itu, pemuda tersebut tiada waktu untuk banyak bercakap lagi, ia segera menyambar tangannya dan ditarik ke depan. Ayo ikut aku serunya. Badannya dengan cepat menerjang ke depan, dengan menggunakan jurus Jiet Cheng Tiong Tian ia membabat kembali Sembiao Chi Sin. Sembiao Chi Sin adalah panglima yang pernah menderita kekalahan di tangannya, melihat angin pukulan pemuda tersebut menerjang datang laksana mengamuknya ombak di tengah samudera, tubuhnya buru menyingkir ke samping. Dengan demikian si perempuan cantik dari Bali kabut pun berhasil meloloskan diri dari kurungannya. Lok Tong sewaktu melihat murid kesayangannya bagaikan singa betina hanya di dalam satu gerakan saja sudah berhasil memukul kocar kacir enam orang jagoan lihai dan menolong kedua orang gadis tersebut dari kurungan. Bahkan sekalipun Chu Su Lieti yang cintan Chu Liang datang sendiri pun belum tentu bisa berbuat demikian, dalam hati merasa amat girang sekali. Mendadak ia membentak keras, sepasang tangannya mengirim dua gulung angin pukulan gencar mendesak mundur si Gian Tumolei kemudian badannya berkelebat naik ke atas wuungan rumah. Lohu akan pimpin jalan, kalian semua ikutilah diriku teriaknya keras. HMMM. Ingin melarikan diri dengu si kakek dewa bertangan setan. Heee, heee, di kolong langit tak ada pekerjaan yang demikian mudahnya baru saja ucapannya selesai, seng badan tau-tau sudah mencelat ke atas, tangan setannya laksana sambaran kilat mencengkeram ujung baju Lok Tong. Pada saat ia meloncat ke tengah udara itulah terdengar lengpeo sianti tertawa dingin. Heee, 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 nonamu mau datang akan datang sendiri, mau pergi akan sesuka hati, apakah kau kira hanya dihalangi oleh manusia-manusia setan semacam kalian? Aku lantas suka tinggal diam di sini pedang pendeknya dengan dasyat dikebutkan ke depan, dengan menimbulkan cahaya keemas-emasan yang menyilaukan mati ia membabat tinggul lawan. Dikarenakan gadis cilik ini sudah menderita rugi maka serangan pedangnya kali ini telah menggunakan 12 bagian tenaga murninya, sudah tentu kedasyatannya tiada cara lagi. Kendati si kakek dewa bertangan setan memiliki ilmu silat aliran hitam yang mahalihai tetapi ia tidak berani bentrok secara kekerasan dengan pedang pusaka tersebut. Terima kasih telah menonton!